Assalamualaikum selamat pagi kembali lagi dengan ebot motor channel pada tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para penonton semua dimanapun ada berada yaitu tentang bagaimana cara cek pengapian pada motor Honda repo absolute atau Honda Blade yang hilang pengapian ya mulai dari spul CDI kiprok dan kunci kontak Oke dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua nanti kita akan saksikan sampai motor ini bisa mengeluarkan arus pengapian dari kueil ini ini kunci kotak on kita cek dulu ya Apakah pengapiannya ada atau tidak ini hilang untuk sistem pengapian pada motor repo ini itu sudah menganut sistem DC ya jadi mengandalkan kiprok atau jalur dari aki ini untuk akhirnya sudah tidak ada Oke akhirnya tidak terpasang ya para brother semua nah untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pengecekan di jalur kunci kontak barangkali di kunci kontaknya itu ada bermasalah ya nah ini di kunci kontak ada dua kabel satu kabel warna merah dua kabel warna merah merah garis hitam ya untuk kabel warna merah ini adalah sebagai arus aki 12 volt kabel warna merah satu yang sudah yang satunya kita tempel ke bodi motor ya oke para brother bisa dilihat apakah lampu rating ini hidup nah udah bang pegang mas oke kita coba engkol ya nah ini lampu ratingnya tidak hidup ya para brother semua berarti permasalahan ini benar ada dari bawah karena untuk kabel warna merah itu adalah keluaran dari kiprok atau plusnya aki terus disini ada kabel warna merah merah garis hitam nah ketika kabel warna merah ini ada keluar ya di kabel warna merah ini ada keluar maka kabel warna merah garis hitam setelah kita kunci kontak on itu tidak mengeluarkan arus ya berarti permasalahan ada di kabel warna merah garis hitam jadi kunci kontaknya yang bermasalah jadi sekali lagi ketika kabel warna merah ini ada arusnya yaitu dari aki plus atau dari kiprok di bawah sebelah kanan dan ketika kita kunci kontak itu di on kan maka akan mengeluarkan arus ya lewat kabel warna merah garis hitam nah dikarenakan misalkan nih para brother semua kabel warna merah garis hitam tidak mengeluarkan arus ya setelah kita cek kabel warna merah itu ada maka permasalahan ada di kunci kontaknya oke ini tidak ada ya dari bawahnya nah sekarang kita akan cek di jalur kiprok langsung ya para brother semua oke untuk jalur kiprok nah di pin soket kiproknya itu ada empat warna kabel satu warna kuning hijau putih dan merah nah kuning sebagai jalur utama lampu hijau sebagai masa kiprok nah untuk masanya ini pastikan harus terpasang atau tertempel ke bodi motor ya untuk kuning ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian nah terus untuk kabel warna putih dan warna merah putih adalah sebagai arus pengisian dari spool itu masuk menuju ke kiprok dari kiprok itu akan diolah dan keluar kabel warna merah nah untuk kabel warna merah ini pastikan harus ada arusnya karena ini adalah yang masuk menuju ke aki plus ya nah ketika para brother tidak menggunakan aki plus maka kabel warna merah ini akan langsung masuk menuju ke kunci kontak yang tadi yang kabel warna merah itu oke dapat dipahami ya jadi ini harus mengeluarkan arus oke kita coba langsung cek ya gunakan lampu rating kabel hijau satu terus yang satunya kabel warna putih kita cek pengisiannya langsung dari bawah ada tidak oke coba mas diengkol mas nah ini ada ya oke kemudian yang hijau tetap kita cek kabel keluaran warna merah ya tapi untuk kabel warna merah ini kiproknya kita pasangkan jadi dua jalur sudah kita cek hijau sebagai masa kabel warna putih sebagai pengisian dari spool nah sebetulnya untuk kabel putih itu sangat penting sekali ya karena itu yang mengisi di bagian jalur aki coba mas diengkol mas nah ini tidak mengeluarkan arus ya para brother semua berarti ini sudah dipastikan kiproknya yang sudah rusak ya karena tidak mengeluarkan arus nah kalau untuk kabel warna hijau yang tadi setelah kita cek itu ada dan kabel warna putih juga ada nah kabel warna merah keluaran dari sidi apa keluaran dari kiprok tidak mengeluarkan arus berarti permasalahan ada di kiprok nah ketika para brother menggunakan aki ketika kunci kontak ini dihidupkan maka ini akan hidup ya nah ini kalau misalkan gak percaya nih ini kunci kontak on coba mas diengkol lagi mas nah oke coba saya cek sekali lagi biar lebih jelas ya nah kabel warna hijau kita masukkan satu kita masukkan satu kita pengecekannya pakai lampu rating seperti biasa terus kabel warna merah kita colokin aja nah ini ya lampu ratingnya oke kita coba pasangkan kembali ini untuk meyakinkan para brother semua nah coba mas tengok lagi mas nah ini tetap gak hidup ya padahal kunci kontak itu sudah di on nah berarti ini permasalahan ada di jalur kiprok ya atau kiproknya yang sudah rusak harus ganti nah saya sarankan kepada para penonton semua silahkan gunakan aki ya untuk tipe motor Honda Repo Absolut atau Honda Blade ya yang masih injeksi apa yang masih karburator karena untuk sistem pengapiannya sistem pengapian DC nah untuk CDI nya menganut sistem pengapian DC jadi memerlukan arus aki 12V setelah kunci kontak di on nah untuk di jalur CDI untuk di jalur CDI nya ini ada coba mas nah untuk di jalur CDI nya ini ada 4 warna kabel ya para brother semua disini ada kabel warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus keluaran dari kunci kontak setelah kita on kan ya kabel warna merah garis hitam ini berarti yang ini jalurnya nah setelah kita kunci kontak itu di on kan maka arusnya akan keluar lewat kabel warna merah garis hitam nah yang ini ini kabel warna merah garis hitam itu masuk menuju ke pin soket CDI nah berarti yang ini ya nah masuk ke sini itu pastikan arusnya harus ada di sini nah kemudian untuk kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI yang menuju ke koil ya nah ini pastikan juga ada arusnya nah ketika tidak ada arus dari kabel warna hitam garis kuning ini yang menuju ke koil maka sudah dipastikan dan CDI nya yang rusak ya tapi kita cek dulu di semua komponen ini nah kemudian di sini ada kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai jalur pulser dari bawah terus kabel warna hijau ini adalah sebagai masanya CDI barangkali masa ini tidak terkoneksi ke bodi atau rangka motor oke dapati pami ya para brother semua sekarang kita akan cek untuk jalur keluaran dari kunci kontak setelah di on kan nah di sini saya yakinkan tidak akan ada arusnya karena tadi kita cek tidak ada ya oke kita coba langsung cek aja ini untuk meyakinkan para brother semua nih oke yang pertama kita tancapan kabel warna merah terus yang satu merah garis hitam ya terus yang satu kita ke kabel hijau coba mas di hengkol mas coba di hengkol mas nah ini tidak ada arus ya oke berarti tidak ada arus nah kemudian untuk pengecekan kabel warna biru garis kuning nah ini karena biru garis kuning itu adalah sebagai jalur pulser maka kita gunakan lampu LED ini ya nah ini bekas korek gas yang ada lampunya yang kisaran 3000 rupiah ya jadi para penonton semua tidak susah-susah mencari pengecekan apa flashernya ini bisa kita gunakan ya bekas korek gas yang ada lampunya oke satu kita tancapkan ke kabel warna biru garis kuning nah ini oke terus satu ke kabel warna hijau sekalian kita akan cek juga apakah masanya itu bagus atau tidak ya masa CDI nya oke kita coba nah coba mas di hengkol mas coba mas coba mas coba mas nah itu coba coba oke ini ada ya arusnya arus 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 ininya apa pulsernya coba 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 oke ini ada ya arusnya oke oke sip mantap ya untuk jalur pulsernya tidak ada masalah nah berarti ini sudah peak ya para penonton semua arusnya itu tidak keluar gara-gara kiprok nah saya akan coba ganti kiprok yang baru ya jadi sekali lagi saya usahakan kepada para penonton gunakan aki ya untuk tipe motor ini coba mas minta kunci 10T nya mas ini saya gunakan kode 5 tel merek pokoyama ya ini punyanya apa motor yamaha ya jenis yamaha Mio Jupiter Z Jupiter MX yang lama itu sama ya ya oke ya 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 Hai nah kemudian kita akan cek sekarang untuk kabel warna merahnya ya Apakah ada arus atau tidak terus yang satu ke kabel warna hijau Nah kalau misalkan ini sudah ada arus maka sudah dipastikan ya nanti ke kunci kontak itu juga akan mengeluarkan arus ya ini tanpa kunci kontak di on kan nih karena sebelum kunci kontak itu di on kan arusnya mulainya dari sini ya Nah ini para berada bisa dilihat ini tanpa kunci kontak di on kan coba Mas diengkol Mas nah ini hidup Oke jadi permasalahan ada di kipro dulu sekali lagi kalau enggak percaya nih saya akan cek di kunci kontak Coba Mas pegang Mas nah ini untuk soketnya kita lepas lagi ya kita coba kunci kontak on eh kunci kontak on kita cek dari sini dulu ya sebelum ke kunci kontak berarti kabel warna merah ya merah polos Nah yang satu kita tempel ke bodi atau rangka motor nah disini para brother bisa dilihat apakah lampu ingin hidup atau tidak Coba kita engkol ya Hai coba Oke Oke ada arusnya ya para brother semua nah kemudian kita untuk meyakinkan apakah kunci kontak ini bagus atau tidak kita pasangkan kunci kontaknya terus kita on kan terus kita cek keluarannya berarti kabel warna merah garis hitam nah ketika kabel warna merah garis hitam ini sudah ada arusnya maka itu akan langsung arusnya di kabel warna merah merah garis hitam ini masuk menuju ke CDI atau si daya-nya hai 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 merah garis hitam Hai terus yang satu kita tempel ke bodi ya sama ini kunci kontak on ya Hai coba engkol ini hidup ya Nah ketika kita ini diopkan kunci kontaknya nah maka lampu ini akan mati nah ini mati tidak ada arusnya Oke kita kembali lagi ke jalur CDI kabel warna merah garis hitam kita tancapkan pakai lampu rating terus kita tancapkan satu lagi di kabel lampu rating ke kabel warna hijau kita coba kunci kontak diopan ini ya belum diongkan coba mas dengkol mas mas nah ini tidak ada arus ya nah ketika Ketika kunci kontak ini kita on kan coba mas kontaknya on kan oke ini hidup ya para brother semua Nah kalau misalkan sudah seperti ini kita cek jalur keluaran dari CDI ya yaitu kabel warna hitam garis kuning karena hitam garis kuning ini adalah sebagai arus arus keluaran yang menuju ke koil nah berarti yang ini ya ya barangkali tidak ada arusnya maka sidianya kena juga ya tapi kita akan cek nah ketika kabel ini tidak mengeluarkan arus dan di komponen yang empat ini sudah bagus maka sidianya yang akan rusak Oke kita akan coba kasih tambahan kabel karena ini lumayan ada setumnya gede ya dan sedikit saya tambahkan di sini kabel hijau di koil juga pastikan ya nempel ke sini cek di kabel jalur koil ini ini masanya ya Oke kita akan coba cek keluaran dari sidianya hitam garis kuning kunci kontak on coba mas diengkol mas nah oke nah ini sangat besar sekali ya Oke udah udah berarti sudah dipastikan untuk pengapian pada motor repo absolute ini hilang dikarenakan kiprok atau regulatornya yang rusak nah terus saya sedikit tambahkan kepada para brother sini untuk jalur label warna kuning untuk jalur kabel warna kuning sedikit saya tambahkan ya para brother semua disini kuning adalah jalur lampu utama hijau adalah sebagai masa putih ada sebagai arus pengisian dari spool masuk ke kiprok dari kiprok akan ditahan atau diolah dan dikeluarkan lewat kabel warna merah ini nah ini pastikan ada arus keluar kalau kabel warna putih pastikan ada arus yang masuk menuju ke kiprok terus juga kabel warna kuning ini pastikan ada arus yang masuk ya kalau hijau ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor ketika lampu itu cepat mati atau sering putus ketika RPM tinggi maka bisa dipastikan masa sih masa kiprok ini tidak terpasang ke bodi atau rangka motor nah contohnya seperti ini itu terus bisa juga dikarenakan kiproknya yang sudah rusak yang itu untuk jalur lampu Nah untuk jalur pengisian akinya biasanya kabel warna putih tidak ada arus dan meskipun ada arus biasanya itu lemah ya ataupun juga bisa over voltage Nah kalau misalkan lemah itu harus ganti ya untuk jalur sepulnya nah untuk ukuran pengisian dari aki yang cepat drop atau tekor para brother silahkan cek gunakan apometer atau multitester kisaran 11 12 sampai 15 pol AC untuk pengecekan kabel ini Nah untuk pengecekan kabel warna merah berarti ini keluaran dari kiprok silahkan cek di angka 11 12 sampai 15 pol DC Oke jadi ini untuk pol AC ini untuk pol DC karena ini keluaran dari kiprok itu sedikit saya tambahkan ya barangkali ada masalah di jalur lampu utama dan jalur pengisian akinya yang cepat tekor drop atau mati Oke kita akan coba langsung cek di buisi nya nah ini untuk di busi nya kita akan coba cek langsung coba Mas dengkol Mas Oke ini ada arus keluar ya Coba Mas coba Mas dengkol Mas coba Mas dengkol Mas saya cm2 day 0 b saluran atas ikisi katang mak sus sus Oke para brother semua Jadi seperti itu Cara pengecekan di jalur pengapian Pada motor Honda Repo Absolut Atau Honda Repo Blade Yang masih karburator Yang hilang di pengapian ya Setelah kita cek mulai dari Sepul Terus Kipro Kunci kontak dan CDA nya Semoga bermanfaat dan jangan lupa Untuk mau bantu subscribe dan like nya Semoga channel ini bisa berkembang Dan selalu memberikan informasi Yang bermanfaat tentang dunia otomotif Terima kasih Dan apabila ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Atau di bawah deskripsi Saya tuliskan nomor telepon dan WA nya 0858 634 91419 Oke terima kasih dan salam otomotif